Hehehehe Manong-manong Pak, Pak pera-pera sih, Pak Pak Kenapa kau, Mat? Sakit sekali, sumpah demi Allah Tidak Aman, harus di... Hehehehe Mat, kau punya terlapak Kenapa? Wiss Kuning Ikan minyak Bang, 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 saya tanya dulu Bapak, memang memang selama ini sudah pernah ini... Pijat... Lumpur? Hehehehe Jalan gitu bunyi-bunyi, kayak... Kayak ada yang salah nih Terus... Sebenernya bawa kunci nggak? Bawa Sebenernya coba buka Wih, saya... Saya bikin, seolah-olah ngerti mobil deh Dia buka, terus saya pemain... Oh! Wah, ini Frankenhagen-nya rusak Hah? Frankenhagen Nggak lama kan yang punya rumah keluar Kalau dipanggil sama ART-nya kan? Eh, udah lama? Udah Udah makan setengah toflakes Kok lu makan? Ini bukannya buat tamu Itu buat kucing gue Hahahaha Iya Berkumpul, bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Abduh Abduh Ribut, capek Ribut semua 제가 berhasil Saya akan hancif Bapak tahu Bapak pakai hina-hina lagi Saya kebanyakan begadang Iya Kalau saya tidak begadang Rumah Bapak kembali, Bapak sakit, Pak Tapi oh iya RW nya itu memang anjing tau nggak Pak RW RT disini warga-warganya semua saya kalau ada tempat lain masih udah pindah penunjukan sendiri-sendiri mah mereka aduh Pak tapi sakit itu sakit Pak kena lagi enjir kenapa kau kenapa mat sakit-sakit saya drop-drop-drop eh anak-anakan disini nggak tahu lupa terus kau kenapa ini mat sakit Pak RW saya sekaligus minta izin ini Pak RW ijin izin malam ini Pak RW lagi enak-enakan disini tapi sakit kenapa ini kok salah erot kah kok salah erot iya kan itu mak beda-beda-beda kenapa pakai ini Pak biar berasa Pak iya apanya apanya kok sakit apa apa nih udah meriang meriang pura-pura kali biar nggak tugas iya baru dinaikin ininya napa gajinya ya gajinya ya gaji berapa Pak saya naikin kemarin ke atas gardu ngambilnya tapi kemarin minta naik Pak gaji saya naikin dong oke saya naikin di gardu nilainya sama kok udah ambil belum udah belum ambil ya belum Pak saya ambil pertama ke satu makanya begini Pak mukanya tapi ini temen-temennya mamat asli beneran sakit dan dia mau tetep syuting daripada Abdul daripada Abdul tapi Abdul nggak apa-apa harus istirahat di rumah Pak maksudnya ini ada profesional ada gimmick sedikit ya Pak kurangi sedikit ini apa kurangi sedikit daging yang disitu iya Pak Pak ih paha hitam sekali eh saya tanya kau seluruh tubuh ini ada yang putih sedikit kelapak tangan eh eh itu hitam juga itu ini dipijat apa dipijit sih yang bener iya diurut nggak diurut kalau urut itu kabel kabel mobil diurut sama ini juga nomor ah oh iya nomor juga diurut nomor juga diurut nomor juga diurut satu dua kadang-kadang tiganya disini diurut aduh sakit banget nah digituin Mat tapi lumayan enak rasanya Mat enak amat enak amat tapi enak amat tidur tidur enak beneran kan kaki panas panas ya pakai minyak rem minyak apa minyak rem pak mengkilat saya pak makin mengkilat ini aduh jahilin pak jangan jangan wey 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 pak mereka yang jahil apa yang kena sasaran nih pak minum kok Mat kenapa bang tidak kok jahil jahil begini sadar gak sih kadang-kadang dipergaulan itu antara kita yang jahil atau kita dijahilin atau halus sekali bridgingnya boleh gak sih kita ngobrol boleh gak sih ngobrol iya maksudnya yang dipergaulan itu pasti ada aja yang jahil gitu iya betul entah kita atau temannya kita atau kita lihat orang dijahilin kita dijahilin juga iya saya itu satu pernah saya jahil Abdul Arsad kenapa marah sekali sama saya itu kerasa gini hahahaha 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 gapapa ditahan tapi enak itu berarti kau udah kau jarang pijet gapapa itu tenang-tenang Mat tapi nanti terakhir ada dari sini hahahaha gini kalo dipijetin supaya dia enak tuh setiap kali dia tekan turun kok jangan tahan nafas justru koinnya iya kok kasih keluar coba kok kasih keluar jangan keluar ini keras badan kalo lu tahan terbetis lu ke punggung nih hahahaha hahaha lepas aja hahaha lepas biarin aja mat kok mau kan tidak pake kos kaki di punggung tidak mau kan hahaha ini ini langgananku Mat langgananku ini ini ya ini maksudnya keadaan tubuhnya yang lagi tira fit kan jadi di sentuh sedikit ih sakit tapi abis itu enak Mat iya ya antara enak atau lumpuh hahaha 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 tapi kalo nafavira yang nyentuh itu langsung hilang rasa sakit bulunya sampai ke pantat loh hah ini bulunya nih bulu kan memang ada di pantat enggak maksudnya kau kan pernah bilang eh eh aneh banget pres kita pernah bahas kita pernah bahas ini ya bulu pantat ya anda juga ada kok ada bulu pantat tuh ada tuh eh entar dulu kalian tau dari mana pantat kalian berbulu kasih liat ke orang ada bulunya gak gitu gitu ya kan gak rasa gak rasa pak sakit pak supaya hahaha tidak pak kita ini pegang tuh bisa kita raba-raba oh bulu nih kan ketahuan nih bulu apa berak bang pras kenapa ada ide ini enggak kalo kalian pernah tau enggak gini loh bang kalo pantat tuh ini nih itu pantat abang berbulu gak sih ini ada saya ada hah hah dia adalah monkey king hahahaha hahahaha kalau orang pangkat ada ya semua tubuh kita itu ada bulu tergantung halus apa tebal kan kalo disini mah ada tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali kita cek ya wes 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 ada ada dia ada tadi ada sampai sini aja ada sampai situ aja masih ada ada berarti dia gak pernah duduk seumur hidupnya makanya bulunya subur ya bener kita kan duduk iyo ini kan kayak kamu subur hahahaha 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 aduh ya Allah jahil tadi gimana jahil saya pernah ini jahilin abdur arsad hmmm abdur abdur ya gak ada disini kita ceritakan aja dia tuh selalu tidak masuk nih maksudnya apa nih ya mungkin dia sudah tidak mengumpul lagi dia sekarang titik ini titik black camping dia lagi show lagi tour terus eh saya pernah lagi nonton film The Judge film film The Judge film The Judge film The Judge saya lagi nonton film The Judge pemerannya Robert Donnie Junior tau tau kan seniornya ceritanya hmm seniornya Donnie Tata hahahaha terus filmnya Robert Donnie Junior ceritanya tuh kan dia jadi jaksak atau pembela pengacara dia jadi pengacara pulang kampung ee ketemu dengan dia punya bapak filmnya begitu pas saya lagi nonton mungkin sekitar 10 menit itu saya masih satu kamar itu sama Abdur masih ngekos sama-sama di durian tiga sama si ee satu kos sekamar berdua dia pulang dari kerja kayaknya dia lagi kerja OKJ kalau tidak salah waktu itu sorry sorry tuh pulang udah capek gitu eh abang film apa wah nonton VCD saya jadi Junior kan Iron Man 3 waktu itu masih Iron Man masih 2 Iron Man 3 hah sudah tahu ya kak sudah tau hehehehe saya tidak pernah tahu ya ini saya lagi putar ini tapi ini baru mulai baru sekitar tiga menit empat menit itu langsung buka cepat cepat di atas karena baru kan dia duduk dia lihat ini Robert Donnie Junior jangan pakai kemeja-kemeja gitu iya iya itu lah mungkin kan ada penasaran bah ceritanya apa nih bang ceritanya apa nih kalau itu bapak kan dia berkata lawan monster terus dia sudah capek lawan alien itu dia trauma jadi Iron Man jadi ini dia pulang ke kampungnya dia hmm dia pulang ke kampungnya dia ketemu dia punya bapak tapi bapak bukannya sudah mati masih hidup ternyata ini dia pulang di kampungnya dia sudah termu jadi Iron Man lagi hmm wah mas makan nonton 5 menit 10 menit mungkin dia nonton setengah jam poru ceritanya kan drama iya dan ada musuh tak ada pertempuran tak ada baju-baju orang-orang sudah setengah jam cerita tentang pengadilan dan kasus-kasus terus nonton nonton tapi dia tidak mau nonton dia kesel sekali karena dia nonton eee dia pikir Iron Man kan jadi abis itu dia baru kapan berapa tahun kemarin itu dia baru datang dia kasih tau saya lagi dia bilang abang abang ini rusak sekali tipu-tipu saya begitu bang kemarin saya baru nonton film The Judge saya menjangis bang itu film ternyata CD sih kali cuman dia punya mindset sudah salah kan maksudnya dia nonton film drama tapi pikirannya itu Iron Man gitu pak pera-pera sedikit pak pak kenapa kau mat sakit sekali cuman ya Allah tidak aman aman iya mat kok punya terlapak kenapa wiss kuning bang 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 saya tanya dulu abang memang selama ini sudah pernah pijat lumpur bukan abang kayak ngeremas-remas becekan gitu bukan lumpur ikan gabus dikunyitin tapi kalo aku aku mungkin orang yang paling jahil sama temen-temen baru berapa minggu yang lalu nih saksinya nih karyawan baru tuah kreasi Ivan kita rekrut 2 editor terus malam-malam ngumpul sama anak-anak karyawan semuanya eh anak baru besok masa kita biarin masuk aja gimana kalo kita jahilin harus ada dong harus ada dong harus ada dong gini aja kita suruh dia ke tengah ruangan tengah iya memang kita ngobrol 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 tapi ntar aku marah sama Wibi karena deadline uploadannya harusnya jam 1 pura-pura marah dia bisa bikin kosa laurat loh. Jangan... Dia bisa bikin kosa laurat loh. Bercanda... Bercanda... Pan-pan-pan... Pan-pan-pan... Pilih nomor delapan... Itu terus kata orang tersponsor anjir. Terus ya kan aku suruh kumpul di ruang tengah semuanya, Ngobrol-ngobrol sama Saddiq, sama Wibi, mulai ku tanya Wibi. Tapi Wibi, kau harusnya kemarin... Upload dong? Nge-upload tuh jam 1. Iya sorry sorry. Kenapa ngomong sorry sorry doang? Lu harusnya kalo jam 1 deadline nya... Minimal jam 12 udah lu kasih dong. Terus dia... Iya iya iya. Ini setting ini. Setting. Ini setting. Lu dengerin gua gak sih? Terus anak-anak kamer itu... Hari pertama ini... Langsung tiba-tiba... Ada malah. Prastegu bukannya lucu ya? Nah itu dia. Prastegu yang... Minangkan itu lucu. Nah lucu mah pas kamera nyala. Kamera mati saya hafal sekali emosi-emosinya. Kayak anjing dia. Belum ini aja tuh. Dia pernah suruh orang beli rokok, abis itu dia lempar dengan rokok-rokoknya. Kapan? Kapan? Taman Karib? Siapa? Dari Padang. Siapa itu? Wah anjing karib itu bangsaat. Itu ya emosi sih. Terus? Terus... Aku mulai marah kan. Lu dengerin gua gak sih Bi? Ya. Pak kerasaannya sebelah kiri belum deh? Oh, sebelah kiri. Oh iya. Oh iya. Oh sorry bapaknya pingin kau punya kami cuma kali. Iya. Apa-apa-apa. Makanya. Ternyata ini Pak Firman. Ternyata ini tunggu pindah-pindah. Aku gak ada pindah-pindah. Tiba-tiba selesai. Sebenernya udah pindah deh. Kok kanan dua-duanya? Oke sen agak kesituan dikitu. Nah. Sudah mulai bisa menikmati tadi. Iya. Sudah mulai menikmati. Sudah mulai minta ya Pak ya. Sudah mulai menikmati. Boleh lanjut saya ya. Boleh. Boleh. Marah-marah. Terus mulai marah-marah kan. Terus mulai nunjukkan anak-anak itu. Anjing lu ya Beya. Bisa-bisanya lu ngelawan gua. Ivan. Anak baru. Kalau deadline jam 1. Eh kalau deadline upload jam 1. Harusnya lu ngirim jam berapa? Jam 11. Harusnya jam 7. Itu yang ini. Yang karyawan satu lagi nya. Tuh. Dia tuh aja ngirim jam 11 loh. Lu bisa-bisanya ngirim jam 1. Ya mau gimana bang? Anjing lu. Hei Olda. Lu jam berapa kira-kira Olda? Pagi bang. Terus dia panik kan. Dia baru bangun itu. Oke. Aduh ajir iya. Udah udah. Marah-marah terus kan. Sampai akhirnya dia mulai ngelawan. Kutendang meja. Ngelawan. Ngelawan. Si Wibi mulai ngelawan kan. Tendang meja kan. Tendang meja. Dia langsung. Diem begini. Aku ngoceh dia tidak liat aku. Begini saja. Apa aku keluar saja dari luar kreasi? Ini. Bukan bukan. Lu dari mana lu? Kasik. Kasik Malaya. Bukan tinggal lu disini dimana? Conde. Conde. Eretan. Eretan. De Eretan. Dia sampingnya Pak Jaro bukan? Bukan. Pak Jaro dimana emang? Pak Jaro sampingnya dia. Lah kata dia Pak Jaro dimana? Gak tau. Lah kenapa kau tau gak disampingnya dia? Tau. Sampai tau disamping. Sampai tau disamping. Eh besok lu udah masuk aja. Gak usah masuk. Ini gue serius ini. Kenapa? Kenapa? Eh eh. Pak sabar. Pak sabar ada pukul orang. Yang kenceng Pak. Yang kenceng. Hehehe. Barusan dia ketawa. Hehehe. Hehehe. Dia begini juga. Hehehe. Orang-orang gini amat ya. Hehehe. Hehehe. Saya pernah kerjain orang juga. Apa? Pake baju putar. Hehehe. 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 Itu kan saya yang dikerjain. Bangsat. Hehehe. Saya pernah kerjain. Hehehe. Hehehe. Itu jahil paling. Hehehe. Ya mah Pak. Dangan di sudut-sudut itu Pak. Pak jumpa. Kenapa kalau di sudut itu? Pak. Ya itu memang bagus itu. Bagus eh bro. Langsung sembuh itu. Untuk kucuk-kucuk. Nah itu jual sperma itu bro. Masa itu Bapak ini. Oh jual sperma. Kok sudah lama tidak ini? Hehehe. Kalau sudah lama terkeras ini. Ntar keluar nak kelingking loh Mat. Nanti abis. Abis pijet nih Mat. Dia begini Mat. Hehehe. Hehehe. Nah. Pasnya tinggal sendiri. Supaya Bapak tau ya. Ya maksudnya kan pulang kok bisa yasinan. Hehehe. Supaya imannya terjaga. Dari hal-hal bujang. He? Kenapa? Oh iya. Yang si Ipan itu tadi. Terus kan. Dia panik kan. Si older itu juga panik. Cewek itu. Terus dia sudah begini. Kukunya udah sampai copet kukunya. Oh. Sudah jadi gak dia? Gimana ini ya? Hahaha. Aduh sudah muntung. Terus panik. Panik mereka berdua. Terus speaker kan kita taruh di tengah tuh. Iya kan. Lagi marah-marah-marah. Kasih tau Sadik. Sadik kasih tau. Langsung kita putul lagu. Hari ini. Hari ini. Hari ini. Ada apa ini kantor ini? Ada yang ulang tahun. Gak ada ulang tahun. Emang aneh kantormu. Emang aneh kantormu. Gue pikir ada yang ulang tahun. Serius. Serius. Serius di pihakmu juga. Kok kan di press disini. Press kesana. Itu jahil paling ini menurutku akhir-akhir. Saya dulu. Tadi kan saya mau cerita. Dikerjain kru TV. Woy. Hah? Dikerjain. Woy. Tadi kan saya mau nih. Woy. Tadi kan saya mau cerita. Sudah keurut dulu. Keurut dulu. Sekali-sekali dikerjain sama temen tuh. Lagi dipinggir jalan. Pokoknya ada parkiran gitu kan. Temen gini. Eh Rift. Temen gue tuh. Temen lama di seberang. Emang ada banyak orang. Ya terus kenapa? Lu panggil. Biar dia bingung. Kok lu kenal dia gitu. Masuk akal juga ya kan. Siapa namanya? Panggil botak. Gak ada yang botak. Gak ada. Gak ada yang botak. Dulu dia botak. Jadi dipanggil botak sampai sekarang. Masuk akal. Masuk akal. Pasti dia lebih kaget kan. Karena gak mungkin. Iya. Karena ada yang botak. Betul. Gue juga begitu. Dulunya botak sampai sekarang dipanggil botak. Kalau tiba-tiba ada yang manggil botak. Dan kamu lihat gak ada yang botak. Oh saya nih. Iya. Gitu kan. Panggil ya. Yaudah panggil. Panggil. Yang kenceng dia agak kurang. Agak budek gitu. Bang. Botak. Gitu kan. Kenceng sekenceng yang gue bisa botak. Temen gue lari. Sambil ketawa. Gue juga lari. Gue lihat di seberang gak ada yang ngerespon. Hmm. Ah kena nih gue. Ini kan parkiran mobil kan. Iya. Ternyata situ ada satu mobil yang pintunya eh kacanya kebuka. Dan ada kepala yang keluar begini. Dan. Botak. Botak. Jadi dia yang nengok. Apa panggil-panggil botak. Temen saya pak. Dulu botak. Gue itu tari anjing. Gue kejar temen gue banget. Gitu tuh. Setan. Setan. Dia marah. Ya marah apa panggil yang saya botak. Enggak itu. Itu temen saya dulu botak. Gue lari aja. Itu jahil sih. Itu jahil. Tapi maksudnya. Kenapa dia bisa kepikiran pak. Panggil itu botak. Panggil itu botak. Rame orang kan. Iya. Temen lama saya. Saya kerjain dia. Padahal yang lagi dikerjain. Iya. Saya pernah kerjain Fajar Nugrah. Ngapain. Jadi kita ada meeting kan. Meeting bareng. Sebelum Covid-18. Ada meeting dia datang pake mobil. Terus pas dia nyampe. Kita berdua sama-sama rokok habis. Nah. Terus si Fajar bilang. Eh bang gak ada rokok. Saya bilang gak ada. Yuk sama-sama keluar yuk. Di depan. Warung depan beli. Yaudah. Dua keluar tuh. Apa hubungannya dia bawa mobil. Bentar. Ini penting nih. Oh penting. Kita dua lewat mobilnya. Pas lewat mobilnya. Dia lihat nih. Dia bilang. Bang. Mobil saya kenapa ya. Dia bunyi-bunyi. Jalan gitu bunyi-bunyi. Kayak. Kayak ada yang. Salah nih. Terus. Sebelum bawa kunci gak. Bawa. Sebelum coba buka. Wih. Saya pikir. Seolah-olah ngerti mobil deh. Dia buka. Terus saya pemain. Oh. Wah ini Fragenhagen-nya rusak. Fragenhagen. 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 Ini kata apa ya? Fragenhagen lagi kan. Itu teknik banget kan. Nama teknik kan. Fragenhagen. Fragenhagennya. Kena nih. Fragenhagen ini kena. Apa sih. Itu karet yang dibawa. Karet kan bunyi pasti karet lah. Apa lagi. Ini karet yang dibawa ini gak. Fragenhagennya itu. Karet yang dibawa setirnya. Rusak. Rusak. Oh iya. Ya udah nanti bawa ke bengkel aja. Terus bilang apa bang? Bilang aja Fragenhagen. Fragenhagen. Fajar pergi pulang dari situ. Fajar melompang nanti. Teman dia. Dia bawa saya pulang. Saya ada acara nih. Nanti kalau kau bingung. Telepon aja. Gitu. Dia pergi ke bengkel satu pas. Saya mau ganti Fragenhagen. Bengkelnya bingung dong. Apa Fragenhagen apa? Apa Fragenhagen apa? Apa Fragenhagen apa? Apa Fragenhagen apa? Diterangin lagi. Diterangin sama Fajar. Itu karetnya. Montir. Montirnya langsung resign. Gua mesti sekolah lagi nih ya kan. Gua gak sang Fragenhagen. Di situ gak bisa dicari bengkel kedua. Bilang lagi dia. Fragenhagen. Fragenhagen. Bapaknya sampai bilang. Seumur-umur saya belum pernah dengar alam sama Fragenhagen. Fajar telpon lah. Lucu banget. Fajar telpon aku. Bapak kemarin yang bilang apa? Eh tadi yang bilang apa sih? Fragenhagen. Yang bilang aja tuh Fragenhagen dia rusak. Saya gak tau dia ada di bengkel. Terus? Nah ini karena kayaknya gak ada deh. Fragenhagen. Saya bilang oh dimana ini di bengkel? Oh yaudah. Cetutup. Biar dia. Dia. Fragenhagen. Dia ketemu saya. Dia ketemu saya di Emos. Bapak-bapak. Bangsa tiada. Bila Fragenhagen, Fragenhagen. Saya keliling bengkel nanya Fragenhagen. Fragenhagen. Wiss. Wiss. Keluar peluru tuh. Dua. Keluar ini. Keluar mukmir beta. Saya sudah boleh di sini ya. Jangan. Gini aja pak. Masukin ini aja. Saya di situ lah. Hah? Di sini ya sudah? Gak apa-apa. Empuk banget. Gak apa-apa. Tiap hari aku tidur di sini kok bangsa. Gak apa-apa di situ aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa di situ aja. Gak apa-apa. Masukin aja Fragenhagen. Ini Fragenhagen kanan saya nih. Karetnya kena. Karena itu pernah terjadi di sana. Di. Saya kan ada teman-teman geng. Biasanya saya ceritakan. Suara kita main. Ada Bapak Imam dia bawa motor. Dia bawa selalu se gigi satu. Gak pernah naik gak pernah turun. Hah? Kenapa? Ya mungkin orang tua kan. Takut-takut kalau laju atau apa. Jadi motor. Suaranya kenceng dong. Iya. Keras suara. Dengengeng. Satu kali mogok dia. Anak-anak dateng. Pak. Saya bengkel. Saya bilang Fragenhagen berusaha. Ada teman saya. Fragenhagen. Bapak ini bengkel. Sampai ribut sama orang bengkel. Gara-gara Fragenhagen. Tidak diketemukan. Fragenhagen. Fragenhagen. Namanya ilmiah kan? Iya. Namanya teknik banget. Fragenhagen. Kayak. Bayangan-bayangan kayak roda gigi. Iya. Fragenhagen. Fragenhagen itu agak slack gitu kan. Iya agak slack gitu. Kasian montirnya. Iya. Gimana Mat? Aman-aman. Sakit itu. Itu enak itu Mat. Hei. Hei. Hei keserupan. Hei. Hei keserupan. Sakit banget. Dikasih mukanya hijau. Lucu Tuhan. Itu kayaknya ada masalah di panggangnya itu. Punggu. Kalau kita begitu panggang. Pak. 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 Pak sakit pak. Sumpah sakit pak. Itu enak. Itu enak sih. Pak sakit pak. Hei. Awas ketung pak. Pak sakit. Pak sakit pak yang. Tuhan sakit sekali. Ini durasinya pas. Ini berapa pak? 90 atau? 90 ya? 90. Aman. Lantai. Nah. Pucat. Tidak. Wiss. 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 Lebih pelan sedikit. Ayo Mat cerita jahil lagi Mat. Apa lagi Mat? Yang paling parah Mat. Ini ini. Sebenarnya momen-momen kita berpikir. Apa nih yang bisa ngalahin Fregen Heger? Iya. Aduh udah paling lucu sekali Fregen Heger. Selucu Fregen Heger. Apa-apa ya? Mana ini apa? Maju futsal kan sudah sering. Tapi orang paling jahil tetap Bang Komeng sih. Kemarin kita anukom. Oh. Htfd. Disembunyiin dari pembukaan sampai akhir. Htfd. Htfd. Dia ngeladi. Dia sembunyi sampai. Fd cari-cara. Satu orang? Fd. Dia floor director loh ini. Kalo dia tidak konfigurasi di bawah. Ada Fd bisa dua. Iya pokoknya. Ada satu disitu. Terusnya kita lagi duduk-duduk di bawah itu. Oh iya emang. Kita lagi duduk-duduk di bawah. Saya kan bilang saya ke atas dulu ya Bang Komeng. Udah mulai. Saya bilang ngapain lu? Geladi. Wah. Sama siapa lu? Kagak ada orang di atas. Saya, oh gak ada ya? Iya. Saya bilang Ceng Abdul suruh ke atas. Lah dia suruh ke atas karena dia lagi ngelambung di atas. Saya sama Bang Harif pikir. Oh berarti kita masih bisa ke bawah dulu deh. Kita ke bawah naik. Sudah mau selesai. Ya geladi. Maksudnya selesai. Cuma kita. Dari mana aja kalian. Hah? Mas Komeng. Oh yang kalian bertiga itu ya? Iya. Oh aku nonton tuh di TV tuh. Diam aja aku nonton. Duh biasanya di TV kumpul tuh. Aku gak ada sendiri. Nominasi juga tidak masuk. Iya karena pandang anda gak ada pasangan. Aku capek berkarya. Pandang anda gak ada pasangan. Kan aku timur tuh. Oh pake. Iya kan. Orang Ainius harus tau itu. Nama jadi Praskin. 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 Maksudnya Praskin. Praskin. Timur sekarang dia orang timur. Nama-nama samaran. Kalau Bang Arif apa aja ya? Berubah jadi apa ya? Kalau Bang Arif di itu. Arif Ken. Ken juga. Ken juga. Arif Dodolik. Arif Dodolik apa? Dodolik apa? Apa Dodolik? Sebetulnya. Aku pilih Fregen Hegen aja lah. Arif Fregen Hegen. Arif Fregen Hegen. Arif Fregen Hegen. Oke mulai ada yang kita panggil dia. Arif Fregen Hegen. Arif Fregen Hegen. Ganti nama Twitter dan Instagram ya. Perlebihan. 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 Udah enak itu. Tapi adakah kalian pernah makan makanan kucing? Makan makanan kucing. Enak ketika lagi enak. Makan makanan kucing. Ada kawan kan bertamu ke rumah kan. Makan kucing itu macem-macem kan. Ada yang warna-warna. Oke. Kita main ke satu kawan. Rumahnya besar gitu. Pertiara binatang. Kalau kita kan tinggal digang. Dulu gak ngerti kan. Gitu-gitu kan. Main lah. Di teras tuh ada meja. Bangku kan. Itu ada makanan kucing disitu. Main makan aja. Ngemil. Ngemil. Kok dia main makan aja gitu kan. Cuma ini bukan dikerjain jatuhnya ya. Dianya aja yang bego sendiri. Dianya aja bego. Dia makan. Makan makan. Tapi kenapa Bang Arif tidak makan? Ada pirasat. Iya. Kayak bukan makanan. Satu. Kan belum disuruh sama yang punya rumah juga. Oh dia. Dia udah goblok gak ada sopan santur. Dateng main nyomot aja kan. Eh Rumen makan aja. Ya ini kan di meja tamu nih kan. Kan kita tamu. Boleh kali. Boleh kali. Makan aja kok. Tapi kok ada bau-bau. Amis kan. Apa ini ikan dikeringin gitu kan. Keripik ikan kali gitu-gitu. Iya. Gak lama kan yang punya rumah keluar. Gak dipanggil sama ART nya kan. Eh. Udah lama. Udah. Udah makan setengah toflakes. Boleh. Kok lu makan. Ini bukannya buat tamu. Itu buat kucing gue. Muntah gak disuruh. Muntah gak disuruh. Kalo gak dibilang itu buat makanan kucing gue. Mungkin dihabisin setoples kali ya. Jangan-jangan bisa tau mau pake nasi. Pulang-pulang sih orang. Assalamualaikum deh. Iya. Kamu. Pergi. Mandi. Ibunya bingung. Kebelet. Kebelet pasir. Iya nyari pasir. Aduh. Ya itu kan. Aduh. Makanya tuh. Tapi. Manusia tuh kadang-kadang bukan hanya iseng saja. Tapi dia. Maksudnya. Kadang-kadang saya tuh mengakui. Kadang-kadang ada kita punya teman itu yang. Cepat cara berpikirnya gitu. Iya. Sebenarnya kan kayak yang nyuruh. Bang Arief. Manggil botak itu kan cara berpikirnya cepat kan. Iya cepat. Karena jahil dia kan. Oh ini. Ngapain ya. Suruh ini kan. Maksudnya cara berpikirnya. Instingnya cepat. Ada saya punya teman itu. Sebenarnya bukan dikerjain orang. Jantunya. Dia tutup. Rasa malu. Kita main futsal. Kita main futsal. Terus kita lawanin satu itu memang dia. Kita disana bilangnya itu kuda kayu. Kau tau kuda kayu gak tidak ma? Tau. Nah. Kuda kayu itu yang keras. Kuat. Kuda kayu itu namanya kita. Ini orang main kuda kayu pokoknya. Tabrak-tabrak. Ya keras kali kuda kayu. Orang NTB. Orang Lombok atau. Dompu. Orang-dompu kayaknya. Keras kali barangnya kuat. Orang-dompu itu. Kita lawan-lawan dia ini kan kayak. Susah memang. Terus. Satu momen. Jadi kita itu panggil dia itu robot. Karena saking dia. Tegap dan. Badannya kayak robokom gitu kan. Jadi kita panggil dia robot robot robot. Terus kita tuh. Kayak. Bukan ledek ya. Tapi karena. Saking kerasnya dia itu. Kita kayak rasa lucu kalau lihat dia gitu. Ya. Rasa lucu. Karena dia mainnya itu. Apa namanya. Strong banget gitu kan. Rusuh banget mainnya gitu. Keras gitu. Satu kali ada momen. Bola tinggi. Gini. Bola tinggi. Lompat lain. Saya punya teman. Sama ini yang. Si robot. Si robot ini. Sub. Tabrakan di udara. Buh. Jatuh. Kepala dulu. Tidak. Dia jatuh sama-sama. Robot. Dia jatuh tegap. Langsung ambil bola. Saya punya teman ini. Jatuh langsung. Jatuh terus. Boleh pegang dadanya. Terus. Boleh pegang dadanya. Oh. Oh. Kayak susah nafas gitu kayak. Oh. Oh. Jadi kita kayak. Wih, dia kenapa ini? Wih, kawan-kawan. Kenapa? Dia muka kayak begini. Hahaha. 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 Tapi enak sekali kan? Sakit sakit. Udahannya enak. Udahannya enak itu. Udah enak itu. Nanti minum dulu. Bo minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Lanjut deh. Ya. Udah deh. Udah deh. Udah deh. Sekali dadanya. Lalu dia tidak nafas. Dia tidak bicara. Jadi kita yang kayak. Wih, kenapa? 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 Nah ini kita angkat. Angkat ke pilihan lapangan tuh. Angkat ke pilihan lapangan. Terus. Karena dia punya dada ini. Saya tarik dia punya tangan. Saya pijit-pijit tuh. Saya sudah lanjut main. Saya kasihan lihat dia. Saya tarik dia punya tangan. Saya pijit-pijit. Saya apa? Saya kasih balik. Kayak kasih jalan. Takutnya dia kebentur apa di dadanya kan? Ya saya kayak kasih longgar. Dia punya dada gitu kayak. Saya kasih longgar. Terus dia bilang begini. Eh stop 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 stop. Eh stop. Sudah anjing. Eh kenapa? Kok punya dadah apa? Sakit bagaimana? Sudah anjing. Ya sakit bukan saya punya dada. Kenapa? Saya punya biji. Jangan ketawa Pak pingin Pak. Jadi. Jadi pas dia terlompat. Bisa. Dia akan lompat tinggi. Yang ini lompat tidak terlalu tinggi. Terlambat. Jadi pas turun. Yang ini sudah sampai tanah. Dia baru turun. Sikutnya orang itu. Pas diselamatkan. Pas diselamatkan. Sikutnya disini kayak. Tuk. Gitu. Bentuk. Cuma kan sepersekian detik itu kan dia. Anjing ini kau usah pegang biji. Iya iya iya. Maksudnya jadi terbangan tertawaan. Semua anak anda pasti. Saya punya biji pernah kena. Pasti. Sakit sekali. Tapi dia langsung. Persekian detik itu udah. Kayak mau ke biji kayak. Sakit. Padahal yang sakit ini. Tapi yang diremas ini. Saya pasang kayak. Anjing itu sakit banget. Tapi dia kayak. Harus tetap di dada. Tapi begitu tau ternyata yang sakit bukan dadanya. Ari pijit bijinya dong. Kan mau kasih jalan. Enggak lah. Mas saya share. Oh bijinya sakit. Enggak lah. Cuma saya. Saya akui dia itu kayak. Anjing sepersekian. Dia sempat dia mikir ya. Sempat. Kalau kita kan udah. Gitu kan kak. Iya bodo amal. Iya iya iya. Sepersekian detik. Pas sampai tanya. Tidak. Tidak boleh. Itu kayak. Sepet banget ya. Dia tau itu kalau dia pegang biji. Berarti dia mau ke kredititas. Umur pasti. Iya iya iya. Iya iya. Bumi. Hah. Apa tuh. Enak kan. Enak. Enak kan. Baru. Mantep. Abangnya suruh istirahat dulu. Minum bang. Aku 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 aku. Aku 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 aku. Waktu dua dua dua. Nomor aja. Lempar aja lempar aja. Sini ke anak baru. Sini ke anak baru? Belum push up. Oh belum then. Ya udah lewat bakalnya udah gak takut bang. Kemarin aja lo. Dia menjawab hiding. Dia jangan melengah pakai papanoping. Janjain 5 pagi. Masuk, misalnya. Hei. Bit freak. mulu sing umbalahum balahum umbalahum balahum umbalahum balahum umbalahum balahum umbalahum balahum umbalahum umbalahum padan bapak ini gak punya teknik tadi iseng aja pak nanti kepala pak digini ini siapu tulangnya ini ada apa? jadi minta pijitkan sedikit bunyi bunyi assalamualaikum kau sering kocok batang gitu tidak ini saya pernah bangun terus pas balik begini kena kaya ke strum itu kencang banget jadi balik tangan gimana gak kita tuh hahaha hahaha itu apa? gerakan fregenhagen kalo aku pernah dikerjain sama temen ini lagi tidur bareng-bareng kan bulan puasa terus ada pesantren pesantren kilat gitu biasanya kan subuh terus tidur ini si di itu kalo di kerik taruh sini iya kan terus itu di taruh sini full tapi kecuali di sebelah sini nih lagi tidur lagi tidur lagi tidur bangun ya sudah yang anak-anak ngerjain diem dong masuk kenapa semua ketawa ya kamu ya yang dikerjain? iya jadi aku gak tau kan dan aku kan anaknya kan aktif gitu eh kemana? ada apa? hahaha hahaha jangan jawa anjir aku gak ngapa-ngapain sudah lucu ini anjir hahaha karena aku emang bintar hahaha hahaha bintar kawan aku lah jokernya hahaha hahaha udah kan terus sampe sholat subuh ustad itu sempet liat ini anak kenapa ini ya panjang goblok kalinya iya terus ustad ini gini rajin ibadah nih bersinar hahaha ya kan? ustad wow disini banyak sekali kan aku gak tau udah sholat orang sebelah tuh yang udah nahan ketawa ya ya anjing kenapa ketawa nih bang set lagi sholat iya kan? abis sholat abis sholat kita duduk semua baru dateng ustazahnya ustazah aku masih inget teman ee anak-anak semuanya ibu cuma bilang kalau mau bercanda jangan sampe dibawa ke masjid liat terus saya saya liat saya juga nganggu tapi ibu iya betul bu iya betul bu aku liat juga orang sebelah kan anjing makanya aku jangan sholat ketawa-ketawa anjing lu liat iya betul bu betul karena kalo ambil wudhu ya ambil wudhu katanya iya kan kalo sudah nakal tidak usah dateng ke masjid betul 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 tapi disini muka semua tuh iya dan sebelah sini masih sini juga sebelah sini belum belum masih betul betul masih masih begitu anjing kenapa getar-getar semua betul ini iya iya aku sempet tegur itu anjing santai iya santai santai ibu lagi ngomong diliat sabar dulu gua ngomong anjing di masjid itu sedikit 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 kecil truk cing enjing terus diliat diliat kamu yuk berdiri ya sudah berdiri saja kan tidak ada rasa apa-apa masih ada ke ini capa- 200 anak-anak itu semua wah 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 iya kan yang kuliat pertama tip-kitku rest lighting ya rest lighting.... tapi dirimuak aku pake sarung kan ada rest lighting-nya ya? Gak ada Aku pikir kayak, eh berdiri dia tidak Siapa tau dia begini kan Mas berdiri Oh cuma segitu Kalo gue sampe begini Dikocok kena mata sendiri Sudah gak usah cerita aja Menghadap Semuanya ketawa kan Tapi ibu itu Maksudnya tau kalo ini anak lagi dikerjain Karena dia liat kepolosanmu Oh bukan dia, bukan sengaja Bukan sengaja, karena aku masih bingung Aku masih bingung, ada apa nih? Muka kamu mengekspresikan Kalo begini kan kenapa ketawa Tapi aku abis itu mereka ketawa Tapi semuanya ngeliatnya ke muka aku kan Kalo ada yang salah dari sini pasti arah matanya Kebada Baru aku yang Kepegang Terus aku Anjing putih-putih apa ini? Bang Set Aku mau pergi ditahan dulu sama ibu itu Sebentar Ngaku siapa yang ngerjain dia begini Aduh Senang sekali aku kan Ya pasti Gak ada yang ngaku Terus disuruh cuci muka Gak bisa ilang Karena dia nempel Gak ada kaca juga Di masjid itu Balik lagi Masih ketawa Masih ketawa Mereka lebih lucu lagi Karena mereka Tidak meng-expect itu kan Ibunya bilang Kamu udah cuci muka belum? Udah bu Pakai sabun gak? Pakai sabun bu Tapi ini masih ada Masih ada Tolong Susah banget Pulang aku akhirnya Pulang Kesal Dan ketahuan orangnya Kubalas lah Malam besoknya Kukasih tipek Oh ada yang bisikin? Ada yang kasih tau Ini bukan orangnya? Bukan Aduh Kubalas sekarang Sakit banget Aduh Kubalas itu dia Dia tidur malam-malam Kita habis makan jagung Kulit-kulit jagungnya aku masuk ke dalam kolornya Dia bener tidur mati Tidur tau lah kau Tio Tio tau Tio tau Tio tau Iya Tikitnya berminyak Tio tau Tio tau Tio tau Tio tau Kenapa kok sabun dulu Kenapa kok gerokan Ring Kenapa Maksudnya begini ya pak Iya nyamun Penginya Coba pak Coba Lagi pak Coba pak Gak si kasi pak Kasi pak Bapak-bapak disuruh kita Itu apa tadi yang berminyak tadi? Terus ku tarikan, ku kasih kulit-kulit jagung itu masukin ke dalam Aku lihat lagi ada tip X Saat bulan kuasa lama bersinar, terangin malam Beda Bapaknya mana? Pindah-pindah Gak janjian Bapaknya pindah Bapaknya di belakang begini Habis Terus Dipotong kan ada cairan tip X nya Boleh lah ini ya Hei Wah pisaunya tumbuh Terus dia tumbuh lagi jadi titit anjing Terus Kepotong tip X nya Kan keluar tuh semua cairannya Bikin disini kos kaki bola Dia suka Juventus Aku tulis Juventus Wah masih belum puas Ya sudah Aku cocok-cocok saja Gak bangun dia Cocok-cocok 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 semuanya Ditik Gue jadi rusa bogor Cocok-cocok Cocok-cocok Bisa bogor Cocok-cocok Yang disana Lihat doang gitu Iya bener Terusannya ada Sambil begini Hahaha iya bener Iya bener Hahaha iya bener Rrrr Rrrr Musir laler Hehehe Iya 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 Duh Apa ini? Apa ini? Disiksa anjir Sakit Sakit Hehehe Dia bangun Dia bangun Lih tapi dia bangun malah ketawa Itu yang kadang kita kesal Udah ngerjain Dia harusnya kan Ah bangsat Marah kan Tapi kalo dia marah Dia marah puas sekali kan Hah? Kalo dia marah pasti anda puas kan Hepi Iya lah Dan dia dengan pedenya kayak Apa ini? Jagong anjir gitu Kayak Wah bangsat Gak Harusnya marah kan nih Jagong ini Hehehe Yah tinggal dicuci ini mah Saya pernah begitu Tapi puas Marah Pak Kuta Tau Pak Kuta Temen saya Pak Kuta Ya biasa kerjasama sama Abdul Kirim foto-foto saya jaman Ya Pak Kuta Pak Kuta Haa Dia satu kali kita awal-awal di Jogja tuh Jadi ada satu temen saya Masih SMA dia Kita udah kuliah Cuma dia SMA di Jogja Dia punya rumah lah di Jogja Oh orang kaya lah Orang Fakfag juga Kita nginep disitu Karena libur Libur satu minggu Di rumahnya dia? Rumahnya dia Terus Kita malam Ya kalo udah kumpul begitu kan biasa begadang Begadang tuh Sampai pagi Pagi Masih ada yang belum mau tidur Makan siang dulu Abis makan siang Dipanggil futsal Kita pergi futsal Membunuh diri sih Pergi futsal Jadi pulang itu bayangkan sih capek apa Capek sekali dong Pulang Dia tidurin di fakulta Tidur Saya sampai temanin nama Alif Turunin celananya Wih Fregen Hagen keluar dong Karet kan karetnya ini keluar Kita lilit tali Astaga Tali kita jadi bulat begini Kita masukin longgal Masukin titip-titipnya Masukin data Wih dia tidak sadar Tidak sadar sama sekali Karena kecapean memang Hari itu saya yang dihitungkan juga Saya pasti kecapean sih Dia kan masih longgar Tertaruh Kita sambung set Ke gagang pintu Aduh Ya Allah Saya tanya Alif Alif bagaimana? Dia bilang Tidak apa-apa Satar Kita Naikin celananya pulang Jadi dia bakal ketika Ada talinya tuh Ada tali keluar kayak gagang pintu Astaga Kita lagi duduk tunggu Yang penting bukan kita yang buka pintu Aduh Kita tunggu-tunggu Adiknya Alif ini Masuk ke kamar Cewi cowo Cewo Ini sak Ke bawah Hah? Titip-titip masa ke bawah Bangun tidur langsung titip-titip Ketarik ke pintu dong Lepas dong Kalau masuk kayak nyabut gigi goyang dong Udah Jaman dulu begitu tuh Iya memang Gigi goyang diikat Kayak ini baru kita baling Iya Ya Saya paling ini Ininya saja Atau bapak mau coba Kalau saya suruh sering Dirim aja Dilemesin lurusin Biru Minum air anget Kok minum air aki jempat? Minum air anget Minum air anget Ya bukan air aki Mana itu emang hitam Enggak biru Bukan biru Biasa-biasanya hitam dicampur biru Begitu Iya jadi begini Tapi enak kok Enak kok Minum air anget Badan lebih segar kan Ini udah gue minum Minta lagi Mulut bapak kan panas Eh Enggak gitu Terus-terus dia bangun Dia bangun Jadi yang longgar ini tiba-tiba Pak Wow Kayak mancing belut ya Kayak mancing belut Dia berdiri Kau ada mancing belut ya Iya ada Iya Nah makanya Dia sebenarnya Dia pertama itu Mungkin kaget Yang pikiran dia selanjutnya itu Ular Karena memang teman saya Ini pelihara ular di rumahnya Oh udah pikirnya di sengat ular Iya Jadi double dia Kaget-kaget Dia tidak bicara dengan kami Dua minggu Ngambek Ngambek dua minggu lah Ya titit Tapi orang itu kalau bisa Sampai uang habis Baru akhirnya damai Mau lari kemana Orang tidur itu bisa sampai senyenyak itu loh ternyata Di Saya punya kos dulu Ada teman-teman arsitek ini Mereka lagi bikin market Nah Dia lagi bikin market Terus Datanglah satu orang teman ini Teman-teman tidak Keturun-keturun Arab ini Teman-teman akrab ya Kayak-kayak mamat ini lah Masih ada keturunan-keturunan Arab Datang Kita kan satu Satu kos kosan kan Dia orang Arab tapi dari timur juga Tinggal di timur Dia datang Dia protes-protes terus Bukan protes sih Dia ganggu-ganggu orang yang bikin marketnya Atau tidak begitu Hmm Ah jalan tidak begitu Tidak Ganggu-ganggu Ganggu-ganggu Ganggu main-main Bercanda-bercanda Tapi yang bikin market ini kan mungkin Sudah deadline apa Tidak Tidak Menghajar Bicara banyak sekali Terakhir Bulan puasa itu Tidur Dan jam 11 mungkin Dia kecapin Dia tidur Dia kan orangnya agak besar kan Dia tidur Ini yang bikin market Dia sudah selesai bikin market Dia ambil ini Lem lem untuk Sambung-sambung marketing Lem lem untuk sambung-sambung makin Dia lem itu Tandai tidur Pokoknya semua tempat Dimana kulit bertemu Dia kasih masuk lem itu Aduh Masuk di selasini Di selasini Di selasini Di selasini Di selasini Di selasini Di mana kulit Di selasini Di selasini Di selasini Di selasini Ini 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 lipatan lutut Apa segala macem Lutut ke tim lutut Dikasih Di mana Saya buka aja kali Sahur 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 Bangun langsung Merah ya Iya Masuk angin Nah lanjut Masih ada 2 pasien lagi Terus saya bayar double aja Mana Nah ini Enggak ya Enggak ya Dari wadah gak ngomong Enggak usah Bisa di janggut Janggut aja di janggut Janggut yang ini bang Yang ini Yang ini Bisa Bisa kecil Oh disini Sambang Beda lah Nggak nyampe sekali Nyampe Nyampe Ngobrol Lanjut lagi Dia lem Pas sahur Pas sahur kita kasih bangun dia Gue yang dia sudah Wih sahur sahur Dia bangun Dia bangun Maksudnya kita itu kayak Dia bangun baru Mungkin dia marah kayak Kurang ajar Kurang ajar gitu kan Tidak sesuai ekspektasi pak Pas dia bangun Tengah sadar gitu kan Tidak bisa menggerakkan badan Jadi kayak Tidak bisa menggerakkan badan Kayak berat segitu badannya Jadi mungkin otaknya itu Memproses Kalau tidak bisa gerak Lempuh Lempuh Jadi dia batari-batari Gue kelihatan sekali Panik muka dia itu Oh tunggu Tidak bisa Tidak bisa lepas Tidak bisa Kasih air Kasih air Tidak bisa Ya itu Kuris pelan-pelan itu Dari habisur Sampai berbuka Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Ya Franken Eigen sama ini Tadi aduh Anda pernah kerjain siapa Pas pijit Pas pijit anda kerjain siapa Ada kejadian pijit yang paling aneh gak Pak? Badannya ternyata full kurapan gitu ada Full kurapan Kalau yang itu sih Kita sering ya Cuman ya Ya Bapak tularin ke dia Jadi gak sesuai Nah soalnya kita gak pakai minyak akhirnya Pakai alkohol Aku pering Kenapa Matiin itu nya dong Kamu di amur tropzu Tarokohol di bakar Tapi teman-teman ini tanpa promo ya Aku tidak dibayar Ini emang kita panggil karena mamat lagi Justru anda bayar? Iya maksudnya kita tidak dibayar Jadi Pak ini kita udah promo gak usah bayar ya Ini mas ini nama pijatnya apa? Aero Aku sudah 2 tahun selalu mandiri Cuman emang agak kenceng ya Enak sekali Bang Neri mau coba? Kenceng tapi kayak kenceng terukur Dia tau apa yang dipijat gitu ya Betul Aero dan karyawannya banyak Dan ini karena kita lagi Apa namanya ini? Lagi syuting Biasanya kalau di kamar itu dikasih musik kayak Oh relaksasi Pasti tidur Nah kadang ketiduran tuh masnya pegang dikit Gak gitu Jangan-jangan itu mau dulu Kita dibikin tidur Terus masnya nungguin 2 jam Mas udah mas Kita tidur Sekarang kalau tidur saya pegang sapu Ya langsung aja ke Aero teman-teman ya Aero Kalau 90 menit berapa? 90 menit gue babak Ada istirahatnya enggak? 15 pak 1 jam Korek-korek situ Yang 1 jam 170 170 Kalau kemudian kalau yang 90 menit 195 125 Kalau kurang waktunya bisa pakai additional time Oh itu penalty bisa pak? Eh ada injury time Tambahan gitu Per 60 menitnya berapa? Tambahannya per 30 menitnya Oke Tergantung kebutuhan Kalau dirasa 1 jam sudah cukup Boleh Pesan 90 Tiba-tiba rasa Kurang nih Harusnya 4 jam gitu Tambah lagi aja 4 jam gitu Paling lama durasi berapa? 2 hari ada yang pernah 2 hari Habis itu masnya Saya pulang dulu Masnya mau berapa jam mas? Saya mau 4 jam bisa 4 hari Masnya kayak Tak tak Hari kedua deh Telepon temannya Pijetin disini Tangan sini pijet orang Tangan sini juga dipijet Udah pulang lah Langsung langsung aja Tapi mau coba enggak? Abang Nanti aja Mama sudah lebih sembuh? Sedikit lagi Sedikit lagi katanya pak Bukan maksudnya Mungkin besok Terima kasih Pak jaga disini ya pak ya Kita semua sakit nih Bapak aja disini Kita bayar sekalian buat jaga Bapak sudah Silahkan pak Bapak sakit baru Kalau Bapak sakit baru Saya pijet sini Masa Bapak bangga pijet ya Dia bayar saya pakai uang yang kau bayar dia Ya pak jaga disini ya Sebentar ya Nanti Besok baru kita balik lagi pak Udah gak usah pak Ya disitu aja Bayarannya adalah Bapak jaga disini Ini pak Nih 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 Itu Jaga bang ya Durasi pijet ya Nih sarung nih Sarung Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul Sedih jadi Bahagia Aduh Jangan jatuh Ribut Capek Aduh ribut semua Tidak 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 Das Titik kcas